Intro Hai Sobat Petualang Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa lokasi wisata indah yang ada di Indonesia yang patut dikunjungi ketika berlibur Kekayaan alam Indonesia menjadi magnet yang selalu mampu menarik minat para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri Hal ini dikarenakan dari mulai pegunungan hingga laut dari dataran tinggi hingga lembah-lembah dan ngarai semuanya mempesona Sehingga banyak wisatawan yang takjub akan keindahannya yang dapat memberikan rasa tenang dalam menikmatinya Bukan hanya itu, tempat-tempat wisata tersebut sudah dilengkapi banyak fasilitas pendukung untuk memajakan para wisatawan Berikut 5 tempat-tempat wisata di Indonesia yang perlu dikunjungi Sobat Petualang ketika liburan Yang pertama, Mandalika, Nusa Tenggara Barat Jika Lombok memang dikenal akan keindahan gili-gilinya Mandalika juga gak mau kalah Untuk menarik perhatian dunia, pemerintah tengah membangun resort dan infrastruktur lainnya Bahkan, kecantikan pantai-pantainya gak kalah menarik dengan yang ada di Bali Lokasi ini juga menjadi tempat sempurna untuk berselancar Terutama di Pantai Umbruk Tak hanya punya pemandangan yang begitu menawan Ombak besarnya pun cukup menantang Yang kedua, Danau Toba di Sumatera Utara Danau yang terbentuk karena aktivitas gunung berapi ini disebut sebagai Danau Vulkanik paling cantik di Indonesia Danau Toba berikut dengan pemandangannya yang ada di sekitarnya tampil sebagai salah satu primadona di Sumatera Utara Selain itu, wisatawan juga bisa betah menjelajah hutan pinus Menikmati air terjun dan berendam di pemandian air hangat Yang terletak masih ada dalam satu kawasan dengan Danau Toba Sobat petualang juga bisa berkunjung ke dua desa wisata yang ada di Pulau Samosir Untuk sekedar berkeliling sambil menikmati budaya yang ada di sana Atau untuk berbelanja pernak-pernikas yang ada di Danau Toba Yang ketiga, Pantai Parai Tenggiri di Bangka Pantai-pantai yang ada di Bangka Belitung bisa mudah dikenali dari batuan berbagai ukuran yang tersebar di pesisirnya Begitu pula daya tarik yang dimiliki Pantai Parai Tenggiri Selain batuan yang eksotis, Pantai Parai Tenggiri cukup landai dengan air laut berwarna hijau toska Pasir yang ada di pantai ini cukup lembut, menyenangkan untuk jalan-jalan di atasnya Selain itu, ombak di sini juga terkenal tenang Sehingga benar-benar tepat untuk Sobat petualang menenangkan pikiran dari hiruk pikuk perkotaan Serta di sini juga sudah difasilitasi tempat menginap dan memiliki banyak fasilitas lainnya Sehingga Sobat petualang akan merasa nyaman ketika di sini Yang keempat, Taman Laut Bunaken, Manado, Sulawesi Utara Kemudian kita beralih ke tanah Sulawesi, tepatnya Sulawesi Utara Di sini ada destinasi bernama Taman Laut Bunaken Yang memiliki panorama yang begitu memanjakan mata Karena hal itulah, tak salah jika tempat ini sering jadi jujukan utama saat jelajah Sulawesi Utara Di dalam tanah Laut Bunaken yang memiliki luas sekitar 890 km ini Terdapat beragam jenis terumbu karang yang cantik Tak hanya itu saja, banyak juga spesies ikan yang jumlahnya mencapai puluhan Datanglah ke sini pada bulan Mei sampai Agustus untuk mendapatkan laut yang jernih Yang kelima, Raja Ampat di Papua Barat Menjadi salah satu lokasi penyelaman bawah laut terbaik dunia Raja Ampat memiliki keberagaman flora dan fauna bawah air yang begitu menawan Bahkan beberapa ilmuwan meneliti 75% terumbu karang di dunia terdapat di kepulauan yang satu ini Maka dari itu, turis mancanegara banyak yang menyebut ini surga tersembunyi Perlu diperhatikan, untuk masuk ke kawasan ini, Sobat Petualang harus mendaftarkan terlebih dahulu Jika melakukan perjalanan dari pelabuhan Sorong Bisa menggunakan kapal rakyat untuk menuju ibu kota Raja Ampat Untuk lokasi penyelaman, bisa digunakan speedboot yang disediakan di sekitar lokasi Lelahnya perjalanan akan terbayarkan dengan keindahan bawah laut maupun keindahan sekitar tempat kita menginap Disini Sobat Petualang akan merasakan sensasi menyelam Yang mana banyaknya trumbu karang serta ikan-ikan di sekitar Nah, itulah 5 destinasi wisata yang ada di Indonesia Yang memiliki beragam keindahan serta eksotisme tersendiri Dari Sobat Petualang, destinasi manakah yang akan dikunjungi ketika berlibur? Terima kasih telah menonton!